untuk anak-anakku dan bersyukurkan, mohon duduk dengan tenang dan tertib ya, berikan pesanan beberapa ya di akhirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 nanti nyesel kalau tidak dapat informasinya di Al-Mutakin ini ada tahap kelulusan ini ada tiga tadi disampaikan sama Pak Imai satu ada kelulusan versi dinas yaitu dilihat dari menilai rapor kalian kehadiran kemudian melaksanakan tugas dan lain sebagainya itu versi dinas itu yang menjadi dasar yang kedua yang menjadi dasar kelulusan itu adalah nanti perasaan kalau dari dinas kira-kira saya ingin nanya nanti orang ini yang menyatakan dulu setidaknya orangtua bukan Bapak kalau kata orangtua kalian dianggap anaknya lulus maka sekolah akan menyertakan kelulusan apa yang menjadi setandar kelulusan orangtua dengerin dari kue sender orangtua ya Oke next yang lembaran tiga ini harapan orangtua next satu lagi ya satu dan nanya orangtua bener nggak dengerin nah-nah ini kita akan komitmen bapak bisa saja hari ini meluluskan kalian semuanya hari ini tapi pelulusan orangtua ini saya ingin menyampaikan beberapa film saya tidak akan tidak akan bicara apa-apa saya ingin betul-betul kalian ini robat berubah ya HPnya disimpan tidak ada yang boleh pegang HP Oke ikuti saja ya kalau sudah belajar tidak mengikuti kegiatan sudah nanti kedepannya disuruh sama orangtua disuruh sama siapapun susah saya ingin mengajak kalian untuk bagaimana sedikit mengenal perjualan orangtua supaya ini bener-bener yang kolot yang berdubuk dengan kolot nah jadi saya akan yakin bilang-bilang saja ya setelah itu saya hasilnya menyatakan apa ini ada yang lurus ada yang tidak ya ada yang lurus ada yang tidak ada yang yang bersara nanti saya akan bacakan siap ya ya Hai aku sobat berfikir jika aku tidak di akhirgahan mungkin ada lebih tidak aku berserah sikri Tapi, jika aku tidak pernah ada, mungkin ayah akan menjadi masing-masing siap bersama ibu. Bukan, sayangku. Aku memutuskan untuk tidak menghadirkan kebuangan mulia. Aku ingin mengertikan perbedaan ayah. Jika aku kuliah, saya akan memperbaikan episode-episode pelukur ini adalah ayah-ayah dan albi yang akan hidupnya. Tapi, seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, tidak akan ku nikah, ayah. Tidak akan jadi penjalan dengan seni pertunjukan hidupmu, ayah. Ayah adalah murah-murah terbaik dalam hidup kita. Ayahku bukan hidupmu, bukan hidupmu. Ayahku bukan hidupmu, bukan hidupmu. Ayahku bukan hidupmu, bukan hidupmu. Ayahku 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 bukan hidupmu. Terima kasih telah menonton! 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 makamu sebentar oke, sudah dalam hundungan tiga, kalau yang tidak pejam nanti akan dilihat saja, nanti disuruh keluar berarti tidak akan mengikuti kelihatannya anak-anakku coba pejamkan dalam hundungan tiga satu, dua, dan tiga, pejam semuanya aku ikan kiri kanan anda fokus pada pikiran anda bayangkan ketika anda berada di satu tempat dimana anda bermain dengan ceria bermain pasir kemudian anda lompat dan sekali-kali anda main lain di pantai itu anda bergerak bersihkan tayangkan itu semua masukkan ke otak kalian ini masih lihat ini masih banyak yang tidak menikuti ini lihat aku baru tahu ini aku baru tahu ini kenapa terlihatlah pada saat itu cahaya yang bersinar kemudian cahaya itu mendekati ketika semakin besar semakin besar dan seperti besar cahaya itu ternyata di dalam cahaya itu ada gambar orang yang paling kalian yang itu ibu bapak kalian bayangkan dalam pikiran kalian dalam cahaya yang besar itu ada gambar ibu bapak kalian yang tersebut mungkin sedang menangis karena seminggu atau sebulan yang lalu kalian pernah mencaci makinya kalian pernah berkata-kata kasar kalian pernah menghargiknya kalian pernah membuat jengkel kalian pernah membuat ulat yang tidak diridoi oleh orang kita bayangkan bacak orang tua tidak bayangkan semuanya dan hari ini kalian akan berjanji kepada kamu kepada Allah disaksikan oleh orang tua kira-kira di soal pertama ini kalian sudah membayangkan kesalahan apa yang dilakukan oleh kita selama satu hari kemarin dua hari yang lalu seminggu yang lalu sebulan yang lalu tentu tidak terhitung jumlahnya jikal orang tua kalian tidak memahapkan tentu apa yang akan kalian melakukan teman-teman kemudian gambar itu menjauh dan menjauh dan bilanglah gambar ini kemudian tiba-lah kita di pantai yang bayangkan setelah Bapak menyatakan apakah kamu semua atau tidak datangilah orang tua kalian yang ada di belakang kalian kalian minta maaf dan berjanji untuk akan menjadi anak yang waktunya tapi tapi jika kalian tidak berjanji berarti kalian adalah orang yang sangat egois kalian adalah anak yang tidak terguli sama orang tua kalian karena karena teman-teman Bapak yakin sehebat apapun kalian belajar sehebat apapun kalian tanpa dimiliki oleh orang tua kalian kalian tidak akan berhasil maka untuk itu hari ini Bapak dan Ibu setelah anak saya nyatakan lulus apotidannya jadi saya ulangi kelulusan kita ada tiga kelulusan versi dinas yang nanti akan disampaikan untuk persyaratan yang kedua ada kelulusan yayasa yaitu bacaan Al-Quran dan hapalan sholat dan praktek sholat yang ketiga kelulusan versi orang tua apakah nanti sampai juri dan seterusnya anak kita masih susah diatur tidurnya masih malam main hp yang masih tidak terkendali umumannya kasar membentak orang tua kemudian masih kelakuan yang merepotkan susah berita dan sebagainya maka tinggal ibu bapak menilai lulus anak juri atau nanti anak ibu dan bapak akan terus menjajah kita sampai kita meninggal kalau tidak laporkan ke bapak anak kita masih penuh lulus maka saya akan tahan jasatnya daripada nanti naik terus tapi ahlaknya tidak baik itu akan kerepotan kita bapak yakin untuk untuk itu tadi kalian sudah berjanji jaga alatnya jaga bicaranya jaga berhubungnya yang ikhwan jaga alatnya jaga bicaranya itu sejujurnya karena itu yang akan menilai orang tua kalian inilah yang akan dipertontonkan orang tua kalian sudah menonton hari ini sudah bisa menyimpulkan hari ini apakah kalian lulus atau tidak tapi kalau kalian sekarang minta maaf dengan lulus kemudian orang tua memaafkan dan nanti kalian sampai tanggal 10 Juli kalian ternyata baik-baik saja dari mulai ibadah kepada Allah sampai perbuatan baik kepada orang tua maka orang tua mengatakan lulus maka akan memberikan ijazahnya siap ya jadi bapak dan ibu mohon walaupun ini agak terkesa-kesa supaya nanti mencari anaknya karena nanti ketika ya maka untuk seluruh peserta bidik yang berjumlah 247 orang SMP Al-Utakin dinyatakan lulus sementara lulus sementara karena nanti lulus 10 Juli setelah dinyatakan orang-orang tua lulus anakku siap ya lulus sementara supaya silahkan kalian diawali dari sekarang secara untuk biayasan untuk binas kalian sudah aman lulus besok kalian bisa mendatang ke SMA besok kalian bisa menuruskan ke SMA tapi untuk persi orang tua kalian belum tentu dinyatakan lulus silahkan reko dan berbuat baik orang tua itu kuncinya tapi jika kalian tidak melakukan itu orang tua yang akan dinyatakan lulus atau tidak hanya kalian siap ya bapak dan ibu siap silahkan kalian mendatangi ibu dan bapak bisa bergeser ya bapak dan ibu bisa bergeser ke depan yang sebagian depan atau bapak dan ibu silahkan komputer uraib ya setelah itu nanti kalian juga akan mendapatkan rapor ya di lantai 2 ya silahkan ya terima kasih kepada semuanya selamat untuk anak-anak dan kita kalian sukses ya selamat ini fasilitas olahraga ya dari SMA Mutakin basket terima kasih kepada semuanya para guru atau wali kelas yang telah menduduk anak kami semoga menjadi anak yang soleh yang soleh terima kasih sekali lagi mohon maaf apabila Jakarta atau perilaku yang sedang berkenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih